Jutaan jamaah haji dari berbagai negara menunaikan sholat Jum'at Perdana di Masjid Nabawi. Para jamaah sudah berduyun-duyun memadati Masjid Nabawi sejak pukul 10 waktu Arab Saudi. Sholat Jum'at dilaksanakan sekitar pukul 1 waktu Arab Saudi. Jum'at Kabihu Al-Romain tampak bersemangat untuk menjalankan ibadah sholat Jum'at pertama. Selama berada di Madinah. Mereka pun bergegas berangkat dari hotel agar mendapat esaf depan di Masjid Nabawi. Andrian memasuki masjid mengular sangat panjang dan di dalam masjid sudah padat diisi dengan jamaah lain yang datang lebih awal. Jum'at Al-Romain bertadarus Al-Quran sambil menunggu azan tiba. Meski sholat Jum'at di Masjid Nabawi penuh sesak, namun hal tersebut justru membuat jamaah Al-Romain ingin menangis karena tidak menyangka tahun ini bisa menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Setibanya di hotel setelah pulang dari surat Jum'at, satu persatu jamaah Al-Romain dicek kesehatannya oleh tenaga kesehatan haji Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menjaga kebukaran fisik jamaah agar tetap riba. Pemeriksaan meliputi tensi darah, gula darah, serta diberikan cairan oralit untuk menghindari jamaah dari dehidrasi atau kekurangan cairan karena suhu di Madinah bisa mencapai 45 derajat celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukit Gita Nogayani, TKH dari SUB 06. Dan ini rekan saya. Saya Harjian Prabu Ngirwanto, TKH dari SUB 06, Surabaya. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang apedikit, alat melindungi diri bagi jamaah yang dibagian oleh pemerintah Indonesia sebelum jamaah berangkat ke Arab Saudi. Ada oralit dan benzaplas. Oralit ini sangat penting untuk jamaah karena di Arab Saudi suhunya akan sangat panas. Jadi, jamaah memerlukan cairan elektrolit untuk menghindarkan diri dari dehidrasi. Oralit ini ada 10 saksen yang diberikan kepada jamaah. Kemudian ada juga hasapan, setelah suatu saat jamaah menderita luka, hasapan ini bisa digunakan. Di setiap kegiatan mereka, Jemaah Al-Harumain senantiasa mengutamakan protokol kesehatan dengan memakai masker, memakai alas kaki, minum obat yang rutin, dan banyak minum air putih guna mencegah dehidrasi. Dari Madinah Al-Munawaroh, Tim Liputan, melaporkan.